Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LUTV Channel seputar pendidikan Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan cara melihat ID proktor Dan password Untuk proktor Browsernya Bagi teman-teman yang baru Menemukan channel LUTV Channel seputar pendidikan Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video Terbaru dari channel LUTV Oke Teman-teman Untuk yang simulasi Kebingungan Mendapatkan ID proktor dan password Untuk kemarin Itu ID proktor Itu berada di Menu assessment nasional Dan komputer proktor Nah dulu itu disini ID proktor Kalau ID proktor masih sama Nah kemudian password disini Kosong kebingungan Padahal di dashboard Itu muncul pengumuman Untuk ID proktor Diaktifkan pukul 7 waktu setempat Nah tadi pagi Itu kebingungan Di mana sih ID proktornya Kok gak kelihatan Mau masukkan Masukkan ID proktor dan password Tidak ada passwordnya Seperti itu Betanya-betanya Nah kemudian Ternyata ada menu baru Di bagian bawah itu Di menu simulasi SD Itu ada data peserta Jadwal sinkronisasi Dan komputer proktor Disitu Teman-teman klik Komputer proktor Nah ternyata disini Untuk Kode server Server Atau ID proktor disini Dan passwordnya Ini disini Kemudian ada modenya Mode online Seperti itu Oke Demikian Cara melihat ID proktor Dan password Proktor Browsernya Dari saya Cukup sekian Bilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih